Hikmat Pagi Secara pribadi saya bersyukur karena saya mendengar bahwa hikmat pagi ini menjadi berkat bagi seluruh jemaat simpatisan GKI Karangasaru maupun jemaat dari gereja-gereja lain baik yang berada di kota Semarang, di luar kota maupun di luar negeri. Puji Tuhan, sekali lagi nama Tuhan dipermuliakan. Dalam saat-saat sulit seperti sekarang ini, Bapak Ibu sekalian mari kita saling mendukung satu sama lain dalam doa maupun dalam tindakan kita. Tema pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Ibu Betty berjudul Ingat Awal Mula Dosa yang diambil dari kejadian pasal 3 ayat 6 yang berbunyi demikian. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita semua berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Bapak untuk semua yang telah engkau berikan kepada kami sampai dengan pada saat ini. Tolong Bapak, sebentar lagi Ibu Betty Aga memberikan firman Tuhan. Tolong Ruh Kudus, makukan kami mendengarkan, menerima dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada ungkapan yang menyatakan bahwa hukum dibuat untuk dilanggar. Ungkapan tersebut muncul karena begitu banyaknya pelanggaran yang dilakukan sebagai bentuk melawan atau mengabaikan aturan yang berlaku. Ada banyak pelanggaran dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, misalnya saja peraturan berlau lintas di jalan raya. Dari pengamatan, ada beberapa rambu lalu lintas yang paling sering dilanggar atau tidak ditaati. Pertama, rambu dilarang parkir. Di banyak tempat dan daerah, rambu dilarang parkir malah menjadi tempat favorit untuk memarkirkan kendaraan. Ada orang-orang yang dengan sengaja mengabaikan tanda larangan dan melawan peraturan yang ada. Kedua, lampu kuning di trafik light. Semestinya, lampu kuning menjadi isyarat bagi para pengendara untuk berhati-hati atau mengurangi kecepatannya. Karena lampu akan berubah merah atau berhenti. Tetapi pada kenyataannya, banyak sekali yang mengabaikan tanda tersebut malah menambah kecepatan supaya tidak perlu berhenti. Meskipun hal itu sangat membahayakan. Ketiga, rambu ketentuan kecepatan di jalan tol. Para pengendara mobil mendapatkan kenyamanan berkendara ketika infrastruktur jalan tol telah berkembang secara masif. Tidak sedikit para pengendara yang tidak taat aturan kecepatan di jalan tol. Mereka memaju kendaraan melewati batas yang ditentukan. Pelanggaran dan melawan hukum hampir terjadi dalam semua aspek kehidupan manusia. Termasuk kejahatan korupsi dan hal relasi dengan Tuhan. Mengapa ada orang-orang yang dengan mudahnya melawan peraturan, mengabaikan ketentuan, hukum, dan Tuhan? Kecenderungan melawan hukum dan Tuhan bersumber kepada hasrat yang sudah tertawan oleh dosa. Sejak peristiwa jatuhnya Adam dan Hawa ke dalam dosa, membawa manusia lebih memilih hidup dengan cara dan pengertiannya sendiri. Adam dan Hawa tidak mampu melawan tipu muslihat ular yang mempengaruhi mereka untuk melawan alam. Adam dan Hawa tidak taat dan memberontak terhadap Allah karena terpikat ingin menjadi seperti Allah, memiliki pengertian yang baik dan cahat. Cengkraman dosa telah membuat manusia berani melawan alam dan melanggar peraturan yang berlaku. Gaya hidup yang menghargai dan mentaati hukum sebenarnya dimulai ketika kita memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dosa memikan hati untuk melawan Allah, mari kita gagalkan dengan memiliki hati yang takut akan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi terima kasih untuk kasih setia Tuhan, kasih karunia yang boleh dilimpahkan di dalam Kristus Yesus. Sehingga setiap kami yang percaya kepada Tuhan Yesus dimampukan untuk melawan dosa. Kami diberi kuasa untuk berkata tidak kepada dosa yang akan membuat kami jatuh melawan engkau. Bapak Surgawi kiranya engkau setiap hari memimpin langkah kehidupan kami semua. Sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan selalu hidup seturun dengan ketetapan dan peraturan-peraturan Tuhan. Terima kasih untuk keberanan firman Tuhan yang boleh kami pelajari pada hari ini. Kami mengucap syukur dan menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini hanya di dalam tangan pengasian Tuhan Yesus Kristus yang sungguh mengasihi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Selamat pagi, selamat berkarya. Tetap jaga imut, jaga aman, dan jaga iman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat pagi.